oke teman-teman apa kabar bersama tip trader eight again kita langsung aja bahas beberapa buat Hai ini Cuman buat hari ini ijen beser Oke jadi hari ini kalau nggak salah ya oke IDX ya IDX jadi hari ini naik ya 6915 dengan apa namanya di jenery ada index era mtnca ini ya beberapa yang ini adalah tokener yang berhasil cuan ya kemarin ya ada beberapa yang kita bahas juga ya lalu apa namanya dari sisi sektoral ya hampir semuanya lumayan bagus ya di bulan Juni ini ada sektor industri yang konsumen ya lalu ada properti dan juga infrastruktur dan transportasi ya overall ya kalau kita lihat yang paling oke itu adalah seksi transportasi yaitu ditnya itu seksi transportasi ya Indonesia masih masuk as urutan empat di ASEAN 11 di Asia Pasifik dan tiga kalau kita lihat juga dari hitmap ya kita bisa lihat bahwa ya hampir bikin semuanya flat ya dan ada yang merah cenderung merah gitu ya tetapi minerals ya dan beberapa apa namanya dan beberapa saham-saham lain tuh lumayan hijau dari konsumers ya Nah ini membuat kalau menurut gua lumayan lah buat kita lihat-lihat kompositnya lagi gitu ya dan juga fokus terhadap saham saham-saham yang memang bukan penggerak ihsg bukan ya jadi ini penggerak ihsg ini masih harus sentuh nih kayaknya ya mudah-mudahan nggak jebol ya guys ya garisnya masih sama nih dari awal dulu kemarin garisnya masih sama dan ini mudah-mudahan dia naik ya setelah dia doji 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 itu ada bottom-bottomnya di sini kita yang Twitter bottomnya mudah-mudahan dia naik eh mudah-mudahan bikin Twitter bottom masuk oke alright sebelum gua tadi udah dijelasin oleh Om swing trader beberapa saham pilihannya sekarang gua akan masuk ke beberapa saham kalian hai 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 pertama Aceh 622 avia cuan awan Aceh oke sih ya setelah dia keluar dari kotaknya ya mudah-mudahan sampai 755 ya kayaknya bakalan rally lumayan panjang ya guys ya bisa sampai 760-an ya Oke hati-hati ya kalau yang baru mau ngambil takutnya saya turun koreksi ya mungkin akan koreksi di 655 jadi tunggu mantul beli di 665 SL di 615 ya guys ya ya dengan target mungkin satu bisa sampai sini ya 980 ya yang target pertama 780-an Oke lalu ada awan kalau menurut gue juga sama ya ini buat copet Oke saat ini lalu buat swing tunggu di area 306 SL dibawah 270 ya ke Om Erfan lalu avia avia dan cuan avia 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 kalau menurut saya ini baru ya ya beli di area 730 SL di 695 ya target di area 820-an Oke lanjut setelah itu ada cuan ya cuan Hai ini yang baru ya holding company mineral dan energi mining gitu ya targetnya 1030 beli di ada 895 SL di bawah 860 ya daerah-daerah sini kalau dia tembus lagi baru ya tembus dari 1230 baru menuju 1200 Oke All right kita masuk ke Instagram Oh saya mau error kita masuk ke YouTube YouTube Hai ini manajel udah kemarin manajelnya udah ya lagi Esa kayaknya masih turun ya guys ya ini baru akan naik tapi kita tunggu dulu mendingan ya kalau berdua satu candle lagi ya berhasil tembus dari 585 enggak ini soalnya agak membingungkan gitu ya doji soalnya ketemu dengan titik apa namanya nih yang disini ya biar kalian jelas ya ya detik resisten atau support ya jadi support nah ya kalau kamu lihat ini pernah mantul-mantul ini pernah kena sekali ini dua kali gitu ya jadi harus hati-hati guys ya kalau dia tembus maka ada kemungkinan dia sampai ke 725 ya jadi kamu mendingan tunggu di 625 Sampai 725 SL pasang 560 kalau gua boleh kasih lihat trading plannya seperti ini hai 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 eh worth it ya 16 persennya terhenti ya tapi kalau dia tembus ya kalau belum tembus kayak saat ini hati-hati Oke so itu itu aja dari gua semoga berguna semoga membuat keadaan cuan dan semoga next kita bisa membahas lagi Oke guys itu aja dari gua see you have a good day guys bye-bye ya Terima kasih telah menonton